Dalam perjalanan hidup yang cinta lalui, ini kan cobaannya bertubi-tubi nih ya, bukan hanya sejarah fisik, tapi juga batin. Bahkan ini pernah, gosipnya pernah menikah 6 kali, ini settingan bukan? Kalau lagi makan sama manajer aku, sama tim aku kan pulang dari mana gitu. Terus bapak-bapak tuh ngomong, itu tuh tato-nya banyak loh, itu gini tuh, aku denger kan. Tapi pada saat aku sakit waktu itu, dan apalagi pas pernah bangun dari koma, yang kayak, gila, gue ada di rumah sakit mahal, uang jadi jaminan, gitu loh kan, dokternya bagus, tapi semuanya gak bisa bantu rasa sakit gue hilang. Lu di jalanan ngapain? Amin. Amin, berapa tahun? Kan aku lari dari rumah 10 tahun bunda. Iya, yang sekarang tuh kayaknya, apalagi waktu aku sakit kok. Malah yang dateng itu yang bener-bener di jalanan. Aku pengen ngomong ke setiap, terutama perempuan, perempuan terutama gitu loh, untuk awas diri. Karena gini, cervix sekarang penyakit itu bukan hanya karena tertular, gitu loh. Jadi, pengetahuan dini itu harus banget gitu loh. Papsmear dari awal tuh, papsmear dini itu harus? Iya, papsmear. Cuman, papsmear itu kan memang mahal. Iya kan, mahal kata orang, walaupun itu penting. Akhirnya, dengan berkembangnya jaman tuh, sekarang udah ada bun yang papsmear. Waktu itu aku ditawarin untuk menjadi duta, cuman aku gak mau. Gitu loh, maksudnya aku trauma. Dengan itu saya trauma. Tapi kan traumanya bukan karena papsmear, tapi karena bayi tabung itu ya? Oh, enggak. Maksudnya trauma dengan cancer rahim. Rumah sakit. Oh, rumah sakit. Lima tahun bun, ya kan, bulak-balik ke situ gitu loh kan. Jadi, aku masih ada trauma gitu. Jadi, kayak, aduh, gue gak mau mendekatin-dekatin. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tes HPV, akan diliatin, ini loh, tuba falopi. Dan aku kayak inget-inget gitu loh bun, ya kan, stress ya gitu kan. Nah, jadi aku seneng banget, tapi aku akan menyuarakan itu. Supaya denger, karena murah bun, cuman 300 ribu bun. 300 ribu untuk papsmear? Iya, papsmear, tapi pake urine. Pake urine, oke. Iya, dan itu dia bahkan bisa mendetect dari pra-HPV. Oke. Dan itu sudah banyak di semua rumah sakit, sekarang sudah ada. Cuman, kalau rumah sakit tentu harganya berbeda. Iya kan? Iya. Nah, banyak juga di klinik-klinik gitu loh. Aduh, namanya apa ya aku bilang? Pokoknya urine HPV atau apa gitu. Ntar lah, kayaknya aku sering deh taruh di Instagram. Bahasa Indonesia-nya air kencing HPV. Iya. Urine HPV, itu apaan? HPV. Oke, jadi penyakit untuk kanker cervix, gue harus dites HPV. Virusnya ada apa enggak. Dan buat gue emang perempuan tuh wajib untuk reksa itu. Bahkan gue juga udah, apa tuh namanya, vaksin untuk cervix. Udah, udah gak. Bun, aku dulu tiga kali bun, vaksin bun. Tapi kan lo gak cervix, lo kan tuba falopinya. Iya, tapi kan CA. Aku udah vaksin cancer juga. Oh gitu. Antivirusnya gitu kan. Iya kan beda tuba falopi dengan cervix kan berbeda jenis. Beda, berbeda. Tapi kan selnya tetep. Gitu. Makanya, balik lagi, aku bilang tadi seperti, aku malah pengen mengedukasi untuk terutama perempuan, karena kita ini korban loh. Maaf gitu kan maksudnya, kita baik-baik jaga diri. Jadi, maaf pasangan. Pasangan kita bagaimana? Iya kan? HPV di laki-laki gak masalah. Dia membawa virus itu kepada perempuan. Dia gak masalah. Paling kalau di laki-laki cuma menjadi kutil kelamin, dan itu bisa dihilangkan di laser. Pada saat sampai ke perempuan, cervix langsung. Iya. Aku pernah belajar itu sih. Iya. Bahwa HPV itu, kita terkena virus itu, bukan hanya karena kita yang kotor atau jorok. Orang kan bilang kesannya kayak seks, kita jorok ya. Benar. Sementara perempuan itu udah menjaga banget, kok misalnya, kok orang ini kena SPV dari mana? Ternyata pasangannya tukang selingkuh. Nah, itu dia. Gitu loh, pasangannya tukang selingkuh. Dan dia membawa virus itu gak kelihatan, soalnya dia kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget. Awalnya itu dia sangat kecil-kecil-kecil di putaran barangnya cowok lah gitu kan, dan tidak terlihat, mungkin kayak lama-lama mungkin terlihat, tapi kalau awal-awal enggak gitu kan. Dan itu membawa ke perempuan, ke istrinya yang gak tahu apa-apa di rumah gitu kan, kenanya langsung ke servik. Gitu loh. Dan itu banyak korbannya juga yang udah meninggal banget. Fatal banget seperti itu ya. Besok-besok kalau misalnya ada laki-laki yang sayang, udah kalau misalnya lu belum siap untuk jadi orang bener, lu gak usah nikah dulu deh. Gitu loh, daripada yang di rumah jadi korban yang gak tahu apa-apa gitu kan. Kalau menurut aku ya, kesel kan suka sama cowok-cowok ini gitu kan. Nah, jadi aku lebih pengen mengedukasi untuk para wanita itu, bahkan sekarang itu toilet-toilet sekarang jamannya duduk ya, bukannya lebih bener lagi gitu loh kan. Enggak, enggak, gue kecingnya berdiri kok. Kita laki gue. Tampaknya sekarang udah ada kan yang buat menampung kecing perempuan. Ada, bun. Sekarang penggilan bisa berdiri, bun. Oh gitu? Serius? Serius. Terus aku beli kemarin karena aku jijian orangnya gitu. Terus banyak di situ virus-virus juga. Dan apalagi sekarang kalau misalnya toilet-toilet yang semprotannya itu dari belakang. Wah, itu mah gak bener banget. Kesalahan kita di edukasi dulu kalau misalnya mau nyebokin anak itu dari depan. Bukan dari belakang, kalau anaknya perempuan. Karena kalau misalnya nyebokin anak dari belakang, bakteri masukkan. Dari belakang masuk ke depan kan bakteri masukkan kotor gitu ya. Iya, kotor. Makanya gak boleh ngeseks dari belakang, pintu belakang gak boleh. Iya, iya kan begitu kan? Bener banget, bener banget. Iya, iya, iya. Jangan nyatakan. Jadi kalau kecing-kecing juga hati-hati guys. Mendingan pakai, bawa botol air minum plastik. Bawa dekan, siram sendiri. Aku kalau ke Eropa kayak gitu, simpuk gue nyari botol. Sama, gue juga pakai botol. Iya, pakai botol. Kalau di Eropa, Amerika. Dia kan, ya Allah tuh, pokoknya dari pesawat kosongin botol kosong, bawa di tas, masukkin di hotel. Iya, bener banget. Karena kan bingung gimana nyucinya ya gitu. Iya, bener-bener. Tapi Finland enak sih. Finland ada semprotannya. Middle East ada, kayak di Qatar, Dubai, selama-lamanya. Middle East ada semuanya. Tapi kalau begitu masuk, nyebrang lagi dikit ke Eropa, Pak. Gak deh, dari botol kosong. Ngeselin banget. Nah, oke. Dalam perjalanan hidup yang cinta lalui, ini kan coba ada bertubi-tubi nih ya. Iya. Bukan hanya sejarah fisik, tapi juga batin. Bahkan ini pernah, gosipnya pernah menikah enam kali. Ini settingan bukan? Kalau ini settingan, Bun. Settingan? Settingan kalau yang ini. Nikah enam kali ini settingan? Settingan. Buat apa? Buat manajemen waktu itu kan. Jadi, waktu itu kan masih kontrak ya sama manajemen. Dan gak bisa bilang enggak. Gitu kan. Bunda, dulu punya manajemen kan? Kita kan ngikut-ngikut. Tapi gue yang ngatur-ngatur manajemen gue sih. Nah, jadi kita sebagai talent ya kan. Iya-iya aja. Dan taunya kan zaman dulu itu kan. Oh, yaudah dibayar. Pura-pura pacaran sampai akhirnya kawin gitu kan. Diperpanjang-perpanjang. Ya, dapat duit. Tapi setelah sekarang gitu kan. Kok dikalkulis? Itu enam. Bahkan sekarang delapan katanya. Ya, kalau dihitung-hitung ya delapan, Bun. Gitu loh. Jadi banyak memang. Tapi itu kan orang gak tahu. Tapi yang beneran itu tiga. Yang bener tiga. Yang settingan berarti lima. Yang settingan lima. Lima. Yang bener tiga. Oke. Dari semua nih. Ujian penyakit. Terus lu harus jadi tulang punggung keluarga. Terus kemudian juga dari pernikahan ya. Menikah cerai gitu ya. Ujian mana yang menurut lu yang paling berat? Semua ujian itu jadi gini. Aku mulai merasa ujian itu tidak berat pada saat aku sakit sih. Pada saat sakit itu. Dulu sih aku selalu kayak. Aduh, gue cerai. Gue ini. Aduh, gue kena masalah. Aduh, gue ketahuan. Kan pasti ada lah ya Bun yang kayak gitu. Kayaknya takut ngehadapin hari besok gitu loh kan. Dulu. Ya kan. Tapi pada saat aku sakit waktu itu. Dan apalagi pas pernah bangun dari koma. Yang kayak gila. Gue ada di rumah sakit mahal. Uang jadi jaminan. Gitu loh kan. Dokternya bagus. Tapi semuanya gak bisa bantu rasa sakit gue hilang. Dan rasa takut gue. Cuman lurus pas lah. Gitu kan. Dan akhirnya itu terlewati. Nah, setelah itu tuh aku belajar untuk. Oh, gue percaya gitu loh. Maksudnya ada awalan dan pasti ada akhiran. Jadi mulai disitu tuh aku setiap kena masalah apapun. Stress iya. Sedih iya. Asal jangan tidak menyinggung mama aja. Gak ada masalah sama mama, aku bodo amat. Gitu. Tapi kalau misalnya ada hubungan sama mama, aku mulai stress dulu. Dengar mama jatuh atau denger mama kaca matanya jatuh dan dia sakit, aku stress. Aku overthinking dan overreacted. Gitu loh. Nah, selalu kayak gitu. Tapi pada saat aku mulai kayak. Setiap ada masalah apapun juga. Ini pasti bisa gue lewatin. Karena gue harus siap-siap. Kedepannya ada masalah yang lebih besar lagi yang harus gue hadapi. Selagi kita masih hidup, pasti ada masalah pun. Aku belajar untuk ikhlas disitu sih. Belajar buat nerima. Jadi sekarang tuh kalau dulu aku, bahkan udah pake jilbab waktu itu ya. Aku pas lagi makan, ada bapak-bapak mulutnya lemes banget. Maksudnya yang pake ganti baju ini kan ibarat katanya aku hijrah dengan berganti pakaian. Dalemannya kan ibarat katanya dengan temperament aku yang dulu belum kan, Bon. Baru luarnya aja. Baru luarnya. Ibaratnya kalau fisiknya udah ditutup. Tapi dalamnya juga harus dihijrahkan. Nah, itu dia. Pasti kan gini loh, semuanya tuh kan bertahap ya. Kebanyakan dari netizen Indonesia ini kalau misalnya lu udah pake jilbab, lu tuh harus jadi malekat. Kayak gitu loh. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sudah cin. Nah, makanya. Jadi aku tuh kayak, lu bisa gak sih jaga mulut? Apalagi nih bapak-bapak ya gitu. Aku lagi makan di bandara mana, aku lupa ya. Lagi makan sama manajer aku, sama tim aku kan pulang dari mana gitu. Terus bapak-bapak tuh ngomong, itu tuh tato-nya banyak loh. Gini tuh, gini tuh. Aku denger kan. Itu bapak-bapak itu. Lagi sama keluarganya. Kok dia yang lemes dibanding keluarganya kan? Aku tuh ya setelah azim. Main kenceng, kayak pengen banget aku denger gitu loh. Dulu tuh sama si Mustafa Debu tuh. Pasti dia yang salah. Mustafa kan orang alim. Dia ngomongnya gitu kan. Ini tato-nya dari dulu banyak banget. Dia kerjaannya di dunia malam, DJ. Gue buka sepatu bun, gue lempar. Bum. Terus, terus, terus. Gue lempar. Saya juga kerja di dunia malam, DJ. Saya gak kenapa-kenapa kok. Makanya gitu loh kan. Gue lempar masuk mangkok baksonya kan. Dia maju. Aku cuma bilang. Ganti rok aja, Pak. Mulut lu lemes banget. Aku ambil. Gue ambil. Sendal gue, gue cabut. Tuh, aku teriakan. Yang baru berubah itu cuma baju gue. Kalau lu gak jangin berantem, ayo gue angkat cari ini. Gue masih kesel kan gitu. Maksudnya kayak. Tolonglah dampingin kita yang lagi hijrah ini. Dengan kalian yang sudah duluan begitu ya. Dampinginlah kita untuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Jangan lu hujat sana, hujat sini gitu loh. Ya, berarti hatinya belum hijrah ya kan. Iya. Kalau ada orang yang kemudian dia merasa dirinya sudah benar. Terus kemudian dia ngatakan-ngatakan yang belum benar. Dia lebih, menurut gue sih lebih berdosa daripada orang yang belum hijrah itu loh. Benar, benar banget. Ya itulah. Karena aku punya temen satu. Pakai jilbab enggak pakai apa. Aku punya temen. Temen yang kayak gimana, Bu. Nah, jadi maksudnya dia, dianya, bahkan dia gak punya agama gitu loh kan. Maksudnya, tapi bun yang dia lakukan itu Masya Allah banget. Salut aku. Berapapun yang dia dapat, dia tuh simpan 20% buat dia. Selebihnya dia sedekah membantu. Tapi tepat sedekahnya tuh benar-benar dicari orang ke jalanan yang apa kayak gitu gitu loh. Tepat gitu loh. Jadi, aku bilang, apa sih tujuan hidup lu? Gue bilang, lu nikah gak mau? Ini gak mau gitu loh. Lu kenapa sih? Gue takut gak bisa tanggung jawab, Cin, katanya gitu kan. Mungkin dia ada satu penyakit. Tapi aku gak paham ya penyakitnya apa. Dia makin lama, makin kurus. Aku lihat. Dia bilang, gue cuman takut. Gue gak bisa tanggung jawab akan diri gue dan anak-anak gue nanti. Dia bilang, sekarang gue pengen jadi orang baik aja dan berpilaku baik. Nah, akhirnya aku melihat dia seperti itu. Dia menjalani hidup yang penting gue jadi orang baik dan gue gak menyakiti orang. Dan terserah orang sih mau ngomong apa. Dia bilang, oh yaudah, fine. Aku akhirnya mengikuti caranya dia. Itu yang kayak, dia tuh lebih memberikan sedekah itu tepat sasaran gitu loh. Ya kadang orang bilang, yaudah Cin loh kalau mau kasih kasih aja gitu. Tapi kadang-kadang gue sebagai manusia biasa, gue kesel juga. Gue kasih bantuan ke salah satu tempat ini. Besoknya tempatnya ketangkep gitu loh kan. Tempatnya tuh ternyata ada dia. Kederaan, narkoba. Nah, kayak gitu. Terus ada eksplorasi anak, segala macem yang kayak gitu lah. Kan aku masih agak setengah-setengah preman ya. Masih kesel kan gue samperin kan gue maki-maki juga orangnya akhirnya gitu. Jadi gak ikhlas kan sedekahnya. Jadi akhirnya aku... Tapi kan sebenarnya kalau kita ikhlas, sedekahnya kan. Kalau kita sudah kasih ya udah lili hata alah aja. Lili hata alah harusnya. Karena mereka mau jadi baik atau enggak itu urusan Tuhan dengan orang itu kan. Masalahnya waktu itu, Bun, dijual organ anak, Bun. Wow, trafficking berarti ya? Iya, human trafficking gitu loh kan. Aku, pokoknya dia datang ke aku tuh, lalu tuh kita butuh ini. Ternyata dia butuh itu tuh untuk beli, apa namanya, kayak alat-alat buat masukin organ-organ. Gitu loh, masukin organ-organ yang udah diambil. Jadi, apa sih namanya box eyes apa yang buat jual organ-organ. Dan itu masuk TV kok dia ketangkep. Gue pengen gue bakar tuh orangnya bener-bener. Tapi itu kan urusan dia dengan Tuhan ya. Iya bener. Kan Allah yang menghitung adalah ketika lo melepaskan sedekah itu ikhlas. Iya, ikhlas sih. Karena dia bohong apa enggak, itu udah urusan lain gitu kan. Ya, oke. Dari gue menerimu, Bun. Oke. Dari semua kejadian-kejadian yang luar biasa dalam hidup seorang cinta Penelope nih. Hikmah apa sih yang ingin Tuhan sampaikan buat cinta? Yang tadi yang Bunda bilang. Hikmahnya adalah gue menjadi orang yang ikhlas dan tabar sekarang. Aku mau dilempar apapun sama orang sekarang gue ikhlas. Ah, kunci. Untuk kunci kan, Bun. Itu lata, Bun. Gue ikhlas sekarang. Paling aku cuma butuh waktu, misalnya berapa jam untuk diem. Oke. Diem, renung, tarik napas. Gitu. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya banyak masalah, suka diem, nahan, pingsan. Gitu. Dan muntah darah. Gitu. Oh, berarti lu ini kesetresan lu ke dalam sehingga dalamnya jadi sakit, seanggirnya muntah kan? Karena aku dari dulu tuh biasa nyimpen semuanya gitu. Jangan disimpen, Sa. Jadi penyakit. Uh, aku seandainya aku bisa kayak Bunda yang gak gitu kan. Bodoh amat gue. Gak, kalau gue tipenya orangnya ikhlas. Jadi gue kalau misalnya mau diapain sama netizen, gue kan gak pernah yang ngejawab. Apapun netizen mau ngomongin gue paling jelas sekalipun, gue cuman, yaudah biarin aja mereka ngomong kayak gitu. Ngapain kita pusing? Ada Tuhan yang maha pembalas. Kita gak usah ngotor-ngotorin pikiran kita. Kita mau happy-happy aja gitu. Iya sih. Jadi akhirnya gue gak, gak, gue serah, ya namanya juga orang yang banyak muslim itu kan menyerahkan sila sesuatunya kepada Allah. Berserah. Itu kan akhirnya apapun yang terjadi, serahin aja kita mau gak pusing gitu loh. Akhirnya enak kan di ujungnya Bunda? Gue ketawa-tawa happy-happy ya kan, walaupun ketawa-tawa happy-happy gue juga, orang juga jealous ya kan. Ya bodo awet biarin aja, itu derita mereka gitu kan. Kita mah gak usah pusing gitu kan. Seandainya aku bisa gitu Bunda. Tapi bisa sih. Sebenernya lo udah proses sama Tuhan. Iya. Maksudnya sih bisa sih. Kesininya mungkin aku lebih bisa sekarang sih, lebih, lebih ya, lebih tenang lah sekarang. Kalau dulu tuh super panik aku. Apalagi kalau misalnya ada, pandiknya cuma satu, kalau misalnya ada hubungannya dengan Mama. Oke. Selain itu aku bodo amat Bund. Mau ada apa pun juga aku bodo amat. Oke. Jadi lo sekarang jadi ikhlas dan sabar ya? Iya. Sekarang tuh kayak, even kenapapun sama Mama tuh, yang kayak, aku yakin itu udah kemaunya Allah gitu loh kan. Jadi kayak, Mama sakit gini, yaudah Mama, Mama berarti harus gini. Aku bisa tenang. Kalau dulu enggak, Mama sakit. Semuanya aku selalu dateng. Aku di Turki lagi COVID. Gimana caranya? Gue sampai Indonesia ya. Gitu. Aku enggak mau. Dokternya panggil ke rumah, cek Mama jangan dibawa ke rumah sakit. Parno, aku udah kemana-mana. Ngebayangin dulu kan orang bilang banyak yang di COVID kan gitu kan. Wah, itu aku udah, udah stress. Pokoknya cari yang terbaik-terbaiknya lah pokoknya buat Mama gitu. Kalau sekarang tuh kayak, yaudah Mama tenang dulu gitu loh. Mama ini dulu. Oh iya, mungkin aku belajar ikhlas itu aku pernah, sebelum aku hijrah, gak jauh sebelum hijrah. Dulu aku pernah nge-DJ di Balikpapan. Ya Balikpapan apa Makassar. Terus antara dua itulah. Aku tuh diterbangin pake pesawat waktu itu kan jam 2. Biasanya kita kan selesai nge-DJ itu jam 4 ya Bun ya. Jam 4, bersih-bersih di hotel ya kan. Ngerokok-ngerokok dulu gue dulu ya kan. Nggak bisa tidur. Yaudah tanggung ke bandara gitu kan. Nggak tidur nih gitu. Nggak tidur. Tiba-tiba pesawatnya delay. Gitu kan. Delay lama. Delay 2 jam. Aku bilang sama I.O nya. Gue nggak mau tau. Pokoknya malemnya aku ada bukaan empat mata soalnya kan. Gue nggak mau tau. Tapi kan mbak kalau misalnya pesawatnya delay 2 jam mbak. Pesawat yang satu lunya berangkat sekarang nih yang satu lagi. Gue berangkat sekarang. Tapi kalau delay 2 jam mbak masih bisa kok. Nyampe di bukan empat mata kan malem. Ini kan masih pagi gitu. Nggak mau tau. Gue maunya pesawat yang sekarang. Mau yang sekarang gue nggak mau tau. Gitu. Diberangkatin yang sekarang. Iya kan. Pas berangkat. Pernah denger nggak waktu itu. Heartlanding pesawat si burung biru. Nggak sebutin brandnya aku kan. Pokoknya heartlanding dia. Keluar api. Mau ya. Aku nggak pernah denger sih. Keluar api sayap kanannya. Pas gue ngeliat. Astagfirullahaladzim. Gue udah cuma ngambil handphone. Nggak boleh yang hidupin kan. Cuma pengen telepon mama. Pengen denger suara mama yang terakhir kali. Gitu loh kan. Gue mikir kan. Tuh nggak tau gimana. Aku bangun-bangun udah di klinik aja pokoknya. Hah? Gue pingsan. Gue pingsan bangun-bangun udah di klinik kan. Semenjak itu aku berusaha untuk ikhlas. Kalau misalnya udah gue coba. Tapi akhirnya ada sesuatu gitu loh kan. Ya akhirnya gue nggak jadi berangkat. Ataupun udah gue berusaha tapi nggak berhasil. Aku ikhlasin. Karena kalau gue paksain ternyata nggak baik. Iya. Jadi emang ternyata cara Tuhan merubah seorang cinta Penelope. Ini dengan diberi sakit. Diberi pernikahan. Gagal. Diproses nih loh. Itu dicuci. Bener-bener kayak batu tuh. Batu berlian yang lagi di asah terus. Ini anak kok nggak sadar-sadar. Gak ikhlasin. Masih panik juga. Ini nggak berserah juga sama gue nih. Kata Allah gitu kan. Iya bener. Jadi akhirnya. Prosesnya ya emang harus. Lama sih. Iya. Sampai pada titik yang terlalu udah ngerti. Maksudnya Tuhan ya apa. Akhirnya chapternya akan berubah menjadi yang lebih. Bagus dan tenang sih. Iya sih gitu sih. Iya. Makin kesini makin bagus sih bun. Berasa. Alhamdulillah ya. Makin dewasa. Oh makin tua nih. Makin dewasa aja kali. Oke. Kan ini banyak sekali dulu. Kan lo sensasi-sensasi tentang cinta. Ya kan. Terus kemudian. Berita-berita settingan tadi. Ya kan. Next. Seorang cinta Penelope pengen apa nih? Pengen menjadi lebih baik aja sih bun. Aku gak mau neko-neko yang pasti. Aku tahu seburuk-buruknya orang mandang aku. Aku lebih tahu buruknya aku seapa. Lebih buruk dari yang orang pikirkan bahkan gitu. Jadi aku pengen menjadi yang lebih baik aja sih. Dan Allah kasih. Bukakan hati aku gitu. Untuk bisa ikhlas. Dan bisa dikasih rezeki yang banyak. Agar bisa bantu orang. Aku suka banget untuk jalan-turun ke jalanan. Amin. Aku suka banget gitu. Jadi aku pengen. Karena dulu aku di jalanan kan. Jadi aku pengen. Maksudnya aku ngerasain lah kehidupan seperti itu. Pengen bisa banyak bantu orang. Di jalan lu ngapain dulu? Siapa? Lu di jalan lu ngapain? Amin. Berapa tahun? Aku gak bisa ingin berapa tahun. Karena kan naik turun. Jadi udah waktu tuh sambil. Itu mood atau pengen cari duit apa gimana tuh? Karena aku lari dari rumah 10 tahun bunda. Oke. Makanya kan aku dikenalnya kan jadi mantan babu kan. Katanya gitu. Tapi emang iya. Itu yang membuat diri lu jadi keras ya. Keteman. Ya. Karena kan harus. Ya kehidupan di jalan tuh gak gampang. Gitu loh. Maksudnya. Tapi. Bahkan. Aku bilang oke. Kehidupan di jalan tuh gak gampang. Tapi lebih gampang melihat teman. Dibandingkan sekarang yang temannya. Hei. Apa kabar? Tapi ternyata. Uh. Lebih dari jalanan. Gitu lah kan. Nah tapi di jalanan tuh kayak real yang aku lihat. Dia. Wah dia tuh parah tuh. Nakutin tuh tukang berantem. Memang dia tukang berantem. Gitu loh. Tapi kalau sekarang enggak gitu loh. Nice banget. Oh gak kayak tenang. Antara muka dan dalemnya ya. Jadi menurut lo kalau lo di jalanan itu lebih real daripada di yang di teman-teman sosialita. Ibaratnya gitu lah ya. Aku gak bilang teman-teman sosialita ya. Bukan apa ya. Kehidupan pergaulan apa nih. Iya yang sekarang. Aku bilangnya yang sekarang. Oh sekarang oke. Iya yang sekarang tuh kayaknya. Apalagi waktu aku sakit ya. Karena sebelum sakit itu temenku banyak banget bunda. Banyak banget temen aku yang datang ke rumah. Apalagi kalau udah hari Jumat ya. Ngumpul-ngumpul di rumah gitu. Banyak banget. Waktu aku sakit gak ada. Wow. Malah yang datang itu yang bener-bener di jalanan. Yang hampirin aku tuh yang di jalanan dan yang kru-kru aku aja. Yang ada pada saat itu yang notabene aku gak bisa gaji. Karena aku untuk berobat toko aja kurang. Tapi kru aku yang stay sampe sekarang gitu. Termasuk manajer aku yang udah 21 tahun sama aku. Siapa namanya manajer? Mbak Eka. Mbak Eka. Iya. Wow. Hebat, 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 hebat. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati bergaul. Karena bergaul itu kadang-kadang kita gak bisa tebak antara yang mukanya yang sepertinya manis. Tapi hatinya seringkala banget. Kirain bulu kucing gitu kan. Ternyata landak. Ternyata seringkala gitu ya. Waduh. Kirain jeruk terlantan duren. Bener. Oke, oke, oke. Ya wes lah. Jadi lu pengen jadi lebih baik dari yang lama. Aku pengen jadi versi terbaik aku. Dan tentunya banyak kesalahan yang aku buat gitu loh kan. Ya Alhamdulillah aku dikasih segala ujian yang mungkin luar biasa. Luar biasa gitu. Tapi ya seperti Bunda bilang tadi, Allah lagi nyuci ya. Aku berharap ya itu. Insya Allah nanti bisa Husnul Khatimah kalau misalnya dipanggil gitu. Iya, 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 iya. Oke, baiklah. Kita doain aja mudah-mudahan cinta Penelope ini sakitnya tidak kambuh lagi. Amin. Karena cancer itu kan bisa dibilang sleeping. Iya, sleeping beauty dia. Sel-selnya bisa jadi sleeping dan bisa jadi suatu saat nyerang lagi. Tapi kalau dalam lima tahun dia ternyata tidak menyerang lagi, insya Allah aman ke depannya. Aman ke depannya. Kita doain aja mudah-mudahan. Ini bulan apa? Bulan April besok lima tahun. April tahun depan, tahun 2024 ya. Iya, 24. Udah kelima tahun ya. Mudah-mudahan dengan diprosesnya Allah ini dan membuat lo lebih baik lagi. Mudah-mudahan penyakitnya tidak muncul lagi. Amin. Tapi mestinya udah paham dong maksudnya Tuhan. Iya. Tapi apa ya, Bun. Aku sih kalau misalnya kayak sekarang ketakutan pasti ada. Ya ketakutan kayak. Nggak, masih takut. Takut apa nih? Maksudnya gini loh. Kayak. Kan kemarin tadi ada cerita bahwa terkata lo dipelihara oleh Allah. Iya. Lo nggak tahu biaya dari mana, kecuali miliar ini habis. Tapi kan Allah pelihara dirimu dengan berbagai macam buku lo laku. Ini lo jualan lo online lo laku. Apa yang harus takutin lagi? Enggak, maksudnya dalam lima tahun kan katanya ke April ya. Baru bisa tahu gitu. Makanya kan sekarang tuh aku bener-bener check up, check up terus kan gitu. Nah ketakutan aku tuh cuma satu sih sebenarnya gitu loh. Kalau seandainya terjadi, jangan sampai lah ya. Sekarang ini kan aku lagi fokus ke liver aku yang ada tanda sedikit. Dikit gitu loh kan. Aku lagi takut di situ. Aku minta doa aja sih. Ketakutan mah wajar lah bun gitu loh kan. Aku yakin Allah pengen ngasih aku yang terbaik. Cuman aku minta doa aja. Kalau dia beriman dia pernah akan ada ketakutan. Dia nggak akan ada rasa takut. Tapi tetap bun. Tetap bang gue mah. Wah berarti masih diproses lagi nih mauloh nih. Aku minta doanya bunda. Sama semua yang nonton aku minta doanya, minta alfathayahnya buat aku. Semoga apapun yang ada di dalam badan aku sekarang. Semoga itu hanya ya butiran-butiran kecil penghapus dosa aku dan sehat lagi. Amin. Masih takut berarti belum lulus nih? Yaudah nggak takut deh ya Allah. Eh jangan sombral deh. Insya Allah aku berani menghadapinya apapun. Apapun yang Allah mengizinkan terjadi. Aku akan menghadapinya. Yowes thank you so much. Udah dikasih waktu buat ngobrol sama Cinta Penelope. Kita udah sharing tentang penyakit dan juga apa sih penyembuhan-penyembuhannya. Thank you so much. Mudah-mudahan guys kita doain alfathayah buat kalian yang Islam. Buat Cinta Penelope. Binti Fulan. Supaya dia nggak sakit lagi. Amin. Dikasih sehat. Dilancarkan segala sesuatu. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan niat-niatnya gitu kan. Dan buat bunda juga. Boleh aku nggak nitip buat. Nitip bun. Nitip. Boleh. Kalau misalnya ada. Tahu tempat pantai sosial yang terlantar. Yang banyak lansia yang sakit. Boleh info ke Instagram aku. Jadi ntar aku samperin sana sama dokternya. Oke. Dilangin lagi yang keras. Kalau ada. Kalau ada. Tempat-tempat di kota kalian. Yang punya pantai sosial yang terlantar. Entahkah itu tempat ODGJ. Ataupun pasien stroke gitu kan. Atau yang berhubungan dengan neurologi. Boleh info ke aku. Nanti insya Allah aku bakal hadir sama tim dotpar. Neurologi itu apa? Ya. Berhubungan dengan syaraf. Stroke. Dimensia. Gitu-gitu. Oke. Oke. Sudah ditolongin sama Cinta Penelope. Tolong kalian yang tadi udah disebutin. Contact ke Instagramnya. Cinta Penelope. Thank you so much. And see you in the next content. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax